Hai secara otomatis Google akan mengunci setelan sepset ini jadi kita bisa mengakalinya untuk menonaktifkan sepset yang ada di Google Oke langsung aja ke caranya jadi jika sepset yang ada di Google kalian itu terkunci aktif ya Nah di video kali ini saya akan memberikan cara untuk mematikan setelan sepset yang ada di Google Oke langsung saja dibuka Google kemudian pilih gambar profil bagian pojok kanan atas Hai lalu pilih setelan Hai kemudian di sini kita pilih yang sepset ya kita buka saja sepsetnya jadi saya rasa untuk sepset yang ada di Google Google kalian itu pasti terkunci ya teman nah disini ya agar kita bisa menonaktifkan sepset yang ada di Google ini ya atau kita bisa membuka pemfilteran aktif ini ya caranya ya teman nah disini ada keterangan Anda tidak dapat mengubah setelan sepset saat ini karena orang lain seperti orang tua atau administrator mengontrol setelan di jaringan browser atau perangkat yang Anda gunakan Nah jadi teman-teman agar kita bisa menonaktifkan sepset yang ada di Google ini ya kita bisa mengakalinya dengan cara Oke kita kembali dulu ya teman-teman ke halaman Google ya jadi untuk menonaktifkan setelan sepset yang ada di Google ini ya di kolom pencarian Google ini ketikan saja proxy proxy ya teman-teman Nah kita gunakan saja proxy ya kemudian kita pilih web paling atas proxy proxy ini ya kemudian di bagian enter atau URL ini kita masukkan ini teman-teman alamatnya Google ya kita masukkan saja Google Google atau Google.com ya teman-teman bisa ya kemudian kita klik saja pergi seperti ini kita tunggu proxy sedang diluncurkan kemudian disini kita pilih garis tiga bagian pojok kiri atas ini ya kita buka nah disini ya teman-teman kita buka yang sepset ini kita buka saja Nah dengan bantuan proxy proxy gratis ini ya teman-teman sekarang untuk sepset yang ada di Google saya ini sudah kebuka ya Nah disini sudah ada tiga pilihan filter buramkan non-aktif jadi agar konten-konten yang ada di Google ini tidak di filter ya teman-teman disini sebaiknya kalian pilih saja non-aktif seperti ini ya Nah sepset telah di non-aktifkan ya teman-teman jadi caranya cukup gampang ya teman-teman untuk menonaktifkan atau mematikan sepset yang ada di Google ini menggunakan proxy proxy ya teman-teman oke selamat mencoba semoga video ini bisa bermanfaat cukup sekian dan terima kasih oke 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 oke